Hai Kamu mungkin menurut Bang Kevin ini Bunda mati itu ya nggak mati nggak gitu gitu ini 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 firman Tuhan Kevin ini saya jelas sekali lagi nih Kevin mati ini ini firman mati itu semua orang pasti mengalami kematian tapi binasa tidak karena binasa itu masuk meraka Bina saya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus ini orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu yang binasa dia mencari buku saya dulu definisi binasa apa coba definisinya binasa atau begini kita bacakan dulu supaya dia faham di keluaran 23 nomor 7 haruslah kau jauhkan dirimu dari perkataan dusta orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh dibunuh sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah pertanyaannya apakah Yesus bersalah Yesus itu kan Tuhan tadi kamu bilang kan orang Yesus itu kan Tuhan makanya kamu baca Yesus itu manusia apa bukan itu katanya Yesus itu manusia atau bukan telah kalimatnya sebelum bertanya telah dulu kalimatnya makanya kalau ini bukan Yesus itu manusia atau bukan itu kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan tadi kamu udah baca kamu penyesat nih kamu bertanya penyesatnya dulu kamu penyesat kamu ini saya bertanya Yesus itu manusia atau bukan baca dulu kalimatnya kalimatnya oke kita baca lagi kalau kamu tidak puas ini firman Tuhan Yesus itu Tuhan dengarkan kita baca dulu dengarkan harus haruslah kau jauhkan dirimu dari perkataan dusta termasuk kau suka mendusta orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh dibunuh sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah pertanyaannya Yesus bersalah tidak garis bawah orang garis bawah orang iya orang terserah mau garis mirin mau garis bawah terserah dia enggak mau dia enggak mau Yesus dikatakan orang ini dulu luruskan Yesus Tuhan makanya kamu baca-bacanya dulu ngertanya pakai jadi jadi sepaket sepaket dalil lagi banget pakai otak bacanya makanya orang-orang itu orang-orang itu dulu itu oke pakai pin mau Yesus itu orang atau bukan dunia kok bukan pasal Hai setanya Yesus itu orang atau bukan Hai bingung-bingung Hai bingung dia kaburkan ah kabur mana nih saya mau kasih dalil Hai ya karena ngomong lagi Aduh mestinya gue diem aja tadi ngomong-ngomong nggak ngomong sih gatel mulut gua Bang Dalbus nggak kejar orang apa bukan gitu ini ini jurusan Bang Hande silahkan jurusan Bang Hande silahkan takut Bang Dalbo takut Masa apa katanya Yesus bukan orang Bang jangan takut sama saya Bang masalah menurutmu Yesus Tuhan bukan 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 nah itu salah dosa kalian tuh begitu kembali lagi saya kan sudah jawab dosa dosa Bang Dalbo tunggu dulu gantianlah ngaku Tuhan saya ganti ya kamu tuh kamu kan sudah bertanya ke kami makanya tersesat kamu itu itulah sebabnya kamu itu nggak ngaku Yesus Tuhan kamu tersesat ya oke banyak dinasa karena orang yang tidak percaya Yesus dinasa itu oke Yesus itu jadi Bunda Maria itu menyusui Tuhan ya sampai hari ini si handi masih tidak paham makanya percaya Yesus dulu baru-baru iya dengarkan gimana sih gitu kita ngomong kita ngomong dikit ngomongnya panjang disitu dulu aja kamu kepotensi dengerin dulu luas dengerin luulah pengertian gitu gantian dulu Bro Isih panjang banget omongnya diam Yesus daru diskusi apa ini sini bukan gereja di sini bukan gereja gantian bicara Ya okelah kita bikin bahagia kamu diskusi enggak usah ada perdebatan ya lu tinggal iain aja Yesus Tuhan oke Bunda Maria menyusui Tuhan oke Bunda Maria menuhankan anaknya oke itu aja udah bikin bahagia udah jangan bertengkar kita setuju? setuju ya setuju ya? iya Tuhan mati di salib, Tuhan digamparin Tuhan diludahi Tuhan ditelanjangin oke bagaimana? jangan dibantah tapi kalau sudah berargumen Yesus Tuhan iain oke iya Yesus Tuhan datang melalui rahim Maria bukan iya betul iya Bunda Maria Bunda Maria melahirkan Tuhan disebut Bunda Maria melahirkan Tuhan disebut Bunda Maria melahirkan Tuhan disebut penebus dosa menebus dosa disebut penebus dosa kan oke nah terus ya makanya dinamakan Yesus ya kan gitu kan Yesus Yesus apa? itu kan udah jelas karena dikatakan malaikat bahwa anak yang kamu kandung ini dia akan menyelamatkan manusia di dosa umat di dosa baik Yesus selamat di dosa gantian bicara kepanjangan jangan kotba gereja interaktif iya ini gak kotba ini penjelasan iya dengerin ngapain gak usah ngomong stop stop Yesus di tiang salib selamat atau tidak jawab jawab waktu Yesus ditangkap di tiang salib dia selamat atau tidak apa Yesus ditiang salib selamat atau tidak Yesus itu menyelamatkan menebus dosa di kayu salib selamat atau tidak dari pembunuhan itu kamu ke Bali itu otaknya itu pikiranmu mulai ditanya baik Yesus dengerin dulu Yesus jadi tidak tahu makanya ke Bali ini dengerin dulu Yesus itu selamat dari pembunuhan atau tidak di tiang salib jawab selamat dari pembunuhan atau tidak ayo tiktokan aja dikit-dikit ngomongnya gimana dong ayo ayo takut takut ber 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 hop hop jangan kayak kata dam tempurung ambi itu percuma kamu putar 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 disitu kata dam tempurung kamu itu Yesus itu selamat dari pembunuhan atau tidak di jelasin ditanya lagi di jelasin ditanya lagi apa yang kamu tidak bisa terima sih coba ya ini Yesus itu selamat dari pembunuhan atau tidak apa Yesus itu selamat dari pembunuhan atau tidak Yesus ya kalau dia datang untuk menembus dosa dia menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib oke diserahkan nyawanya diserahkan kepada siapa ya dia kembali kepada bapak karena dia firman oke bapak itu siapa ya bapak itu ya bapak pencipta langit dan bumi pemilih firman oke kalau Yesus itu siapa apa kalau bapak dan Yesus sama atau beda ya ya samalah firman masa terpisah dari bapak jadi bapak yang jadi bapak yang disalib ya kan firmannya yang diutus untuk disalib oh berarti ada utusan ada pengutus ya karenanya bingung keluar sama tapi bunyi udah bingung dia gak ada bunyi mana kamu ngomong gak ada bunyinya coba itu bunyinya itu yang bunyinya itulah Yesus itu oh jadi Yesus hanya suara saja itulah jadi jadi manusia oh jadi manusia jadi suara jadi manusia makanya sih tuh kamu sebenarnya tujuannya gak jelas tau gak mohon jangan jangan emosi jangan emosi jangan emosi cuman saya kasihan sama kamu aja justru saya justru kita ini kasihan kok anak orang dituhankan gitu kamu kasihan kasihan kamu tuh Tuhan kamu jadi bang 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 di bang di kalau keipas ini dua orang dia hidupkan oh dia pernah menghidupkan dua orang ya ya pernah pernah nyamuk kali apa orang terserah kamu kalau kamu pernah gak coba coba kamu udah percaya sama yang kamu bilang terbaik dibanding semuanya agama yang terbaik dalam hidupmu itu pernah gak punya musik punya karya itu coba abang ceritain dulu saya bukan sombong tapi saya mengalami cerita dulu bang aku mau dengerin waduh cerita lagi udah dikatakan cuma cukup aja seperti itu abang hebat dong ish gak nyamuk terus gimana dong ini bang andi mau tahu bang bang kepas bang andi mau tahu ceritanya karena dia dalam tempurung itu begitu aku kalah aku takut gue bang kau ini saudara saudara calpin suaranya kayak saudaranya calpin iya bukan ini pak kepas iya saudaranya kan cara ngomongnya seperti itu bisa jadi tetapi hebatnya bunda rahma bang kepas ini bisa menghidupkan orang mati itu Tuhan Yesus bukan saya ceritanya gimana itu bang Tuhan Yesus mau cerita lagi yang penting Tuhan Yesus memakai hidup saya membangkitkan orang mati satu bayi satu setengah bulan kamu baru dia baru belajar ngomong ini apa gigimu habis jangan personal jadi jangan sembarangan kita ngomong kalau kalau saya tidak sembarangan karena saya tahu menurut saya kalau saya pribadi hanya saya bisa menurut netizen saya hanya bisa menghidupkan kompor mati mati kompor hidupin lagi tapi kalau orang mati dihidupkan kembali buset hebat juga ya makanya orang itu mengalami muzijat berbeda-beda kapan itu terjadi bang kapan itu terjadi kapan masing-masing punya kapan itu terjadi kapan terjadinya bang kapan ya kalau kapan terjadinya ya 2008 yang anda hidupkan itu laki-laki atau perempuan ya kalau 2008 itu laki-laki orang islam masih sampai hari ini masih islam masih itu mati berapa hari dia bang mati berapa hari dia saya nggak nyalankan dia ke Kristen kok jangan kembali aja orang nggak nanya itu dia itu mati berapa hari anda hidupkan kembali kalau di yang saya tahu huish berapa hari dia matinya enggak baru dihidupkan lagi berapa hari apa sini siapa punya pintu siapa berapa hari dia mati bang baru dihidupkan lagi bang di telpon saya nggak ada iya berapa hari dia mati gue nggak nanya telpon lu bukan saya ya dia mati berapa hari ya kalau dikatakan berapa hari waktu saya datang karena itu kan orang islam orang islam itu nggak bisa berhari hari itu langsung dikubur gitu udah dikubur belum udah mau dimandiin sebelum mandi sebelum dimandiin mamanya itu nggak tahu gimana bisa cari saya gitu itu yang saya heran di daerah mana bang di green gardens oh jakarta barat di di situlah saya mengalami satu pengalaman yang jangan dilawan oh jadi anda dipakai yesus menghidupkan dia gitu ya dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Dia bangkit gitu Oh jadi Yesus Yesus berkomunikasi dengan anda apa? Seperti gimana sih bang? Ya saya kan digerakkan Waktu saya berdoa Saya kan gak tau mau doa apa tuh Ya tapi waktu saya Angkat tangan Langsung di keluar dari mulut saya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Minta rohnya balik Wish balik Balik beneran bang Langsung balik Wish langsung bangun Itu ustad semua ada situ Pak RT, Pak ustad udah siap mau mandi Tapi di holding Holding oleh mamanya Curuh saya doakan gitu Langsung bangun Langsung minta makan gak bang? Lapar tuh dia enggak Langsung minta makan dia? Enggak Langsung batuk Waktu saya doanya langsung batuk Dia sakit katanya badannya sakit semua Saya kasih obat Obat apa bang? Obat Cina itu Obat Cina Oh ya Ya saya bilang nih luka dalam Kamu minum obat nih Bisa sembuh gitu Sampai sekarang orangnya masih hidup? Masih sudah menikah ya Sudah punya anak Yang kedua bang dimana? Yang kedua? Yang pertama itu Yang ini yang kedua Yang pertama di tahun Tahun 2007 ya Berapa hari itu saya lupa Bayi satu setengah bulan itu Bayi lagi? Buset Ya masih bayi Masih bayi Meninggal juga berapa hari dia Langsung dihidupkan Berapa hari Cuman waktu itu Saya datang Dia sudah hitam Seluruh tubuhnya Hitam Hitam pukat dah Karena kejang kan Kejang hitam pukat Mulutnya sudah Tutup Dan Tangannya Sedang kepal gitu kan Saya bilang Bu Yang nolong itu Tetangganya Tetangganya itu Bingung Pak Tolong Tolong Waktu itu saya lewat Saya langsung Tapi Suruh saya balik Kiri Gitu kan Saya balik Kiri Saya lihat Kok Apa itu Terus Dia langsung Teriak saya Tolong Kok Kok Saya Kok Bisa Kok Gitu Padahal kan Tidak kenal Tolong Kok Tolong Katanya Gitu Terus Udah Saya hampiri Ada Apa Ini Tolong Apa Yang mau Tolong Saya bilang Ini aja Kalau Kejang-kejang Biasanya Kasih sendok Di mulutnya Sama Tangannya Dibuka Kalau kejang-kejang Belum mati Bang Tidak bisa Udah Tangannya Dibuka Tetap Tidak ada Bernafas lagi Dia coba Nafasnya Tidak ada Lagi Dia bilang Gimana Dia bilang Doain aja Katanya gitu Kata Tetangganya itu Ibu Doain aja Doain Apa yang Mau Saya doakan Udah mati Udah mati Jadi Yesus Sudah Tidak Akhirnya Saya Udah Dengan Iman Saya bilang Gitu Saya Angkat Tangan Itu Saya Minta Rohnya Balik Itu Balik Dia Balik Seketika itu Nangis Langsung Nangis Langsung Nangis Bayinya Kemudian Mamanya Kerasukan Di dalam Saya Selamatkan Saya Usir Apa Tuh Apa Tuh Roh Jahat Di dalam Tubuhnya Mama Mamanya Saya Usir Keluar Selama Hampir Dua jam Karena Bandel Sekali Itu Sampai Kayang Mamanya Kan Kayak Belakang Apa Itu Bunggungnya Tidak Menyentuh Tanah Gitu Anda Lebih Hebat Daripada Luka Tampunan Jadi Saya Dengerin Dulu Gantian Tuhan Jangan Salah Tanggap Jangan Bilang Saya Tidak Tuhan Yesus Jadi Jangan Kamu Gantian Dulu Anda Itu Lebih Anda Itu Lebih Hebat Daripada Luka Tampunan Luka Tampunan Itu Nabi Tidak Ada Belum Pernah Menghidupkan Orang Mati Anda Dua Orang Yang Anda Hidupkan Gitu Ya Saya Tidak Hebat Saya Tidak Ada Papanya Karena Itu Hanya Tuhan Yesus Saja Yang Bisa Kenapa Waktu Itu Tidak Dipide Bang Biar Viral Gitu Ya Mana Bisa Si sini Bang videoin aku kan tinggal di gerengkar dan juga Bang di boncer sayang kenapa enggak manggil-manggil gitu ya makanya kamu belum terpanggil sih Oh gitu kamu menjaga mimpinya itu Bang handik dia kamar mimpi bertemu roh kudus makanya suruh paling kalau mau penang mau tahu itu kudus pindahkan percaya dulu gitu baru tahu gitu jangan terus jangan kayak kata dalam tempur putih ya Bang ya Bang saya maaf Bang sayang saya mengaku kalah Bang Anda lebih hebat saya pernah ada kalah menangnya semua itu ada waktunya pasti kalau saya sih Bang saya itu ngomong gitu banget kamu akan berjumpa saya pribadi dengan Tuhan Yesus kamu akan tahu meskipun kamu tidak tahu bahwa Yesus tuh Tuhan ya begini Bang gantian Bang kepas Bang keps gantian saya dulu hanya bisa ada ada lalernya pingsan saya masukin di tangan saya saya tiupai hidup terbang kamu lagi Bang cuman itu doang sih laler itu itu pingsan pingsan dia Bang laler itu kamu pingsan juga saya tiup bangun hahaha beda ya Bang Andi belum pernah mimpi maka kita buruk kudus kalau pangkepas udah aja bedanya jadi pengalaman kita Bang Dalbo Bang Andi Burama nggak usah kalian merasa itu bohong atau iku mau usah itu pengalaman orang itu Tuhan karunia kan masing-masing jangan-jangan Yesus Bang jangan-jangan Yesus waktu di kubur itu dia nggak mati dia pingsan apa mati apa mati beneran tuh bener-bener mati oh bener-bener mati rakan nyawanya akan gitu untuk menembus dosa umat manusia Pak jadi umatnya bukannya Yesus di alam bawah kubur itu kandang Israel maupun di luar kandang Israel sesuai dengan Yohanes 10 ayat 16 ayat Yesus datang Bukannya Yesus di kuburan itu nginjilin orang mati di dalam kubur Iya karena dia datang untuk untuk orang yang hidup dan yang mati kan gitu kan tertulis kan Nah jadi dia sempat karena perjanjiannya harus digenapi bahwa dia datang untuk menyelamatkan umat manusia berapa hari Yesus di kuburan Bang menginjilin orang mati berapa hari kalau dalam dalam mati sampai kalau dalam kubur kalau dalam kubur ya kalau mati itu kan mati dengan dikubur kalau mati kan seharian baru dikubur malamnya akan gitu kan ya nah berarti hari Sabtu hari Sabtu kan hari Sabat hari Sabat besoknya hari minggu hari ke-1 sekarang kita jadikan hari Minggu dia bangkit gitu tadi hitung satu hari itu aja itu waktu itu waktu bangkit Bang itu masih anaknya Maria ya ini mulai lagi mulai konyol lagi nih anda akan cuman nanya Banyangan marah Aduh percuma saya kasih kesaksian kamu tuh aja kan kayak anak-anak loh kasihan enggak masuk saya itu Bang ditanya baik-baik Bang ya ampun didik gitu Ustadz lagi nah nggak gitu karena masuk saya itu hahaha waktu dia bangkit itu masih anaknya Maria atau udah putus hubungan anak sama ibu gitu ya manusia itu sudah selesai Oh udah selesai yang ngomong dong Bang udah selesai udah bukan anak lagi gitu itu nah bukan nggak belajar kan kamu tuh ya udah kalau gitu gini itu yang itu yang bunuh itu yang bunuh Yesus berdosa atau tidak yang bunuh Yesus kamu ngolok ngolok gitu ngomong gitu pun berdosa jangankan kok ngolok-ngolok orang nanya kok ngolok-ngolok kamu bilang dia manusia aja sampai hari ini kamu itu berdosa Oh ya waduh waduh merinding bulu batisku Bang nah bener karena dia sampai sampai bulu ketek saya pada keriting nih merinding manusia biasa itu kan bonyol hahaha berdosa gitu nah sekarang di Yesus di surga itu masih tentu manusia atau sudah enggak Bang masih tanya begitulah aduh apa yang bisa ditanyain ya gini aja deh hahaha mungkin aja Bang coba ceritakan dulu ini Bang waktu-waktu ini aja deh Bang waktu anda mimpi puter apa masalahmu tidak ada masalah Bang jangan ada masalah masalahnya apa di otakmu itu kagak ada masalah Bang itu kita ini jangan bermasalah aduh udah jelasin loh itu dia bangkit kembali kewujudnya semula kenapa nanya masih manusia enggak ya tapi kan ada fisiknya Bang ya makan ikan goreng ya kita kan semua nanti Bang mati setelah bangkit juga semua dikasih fisik transparan Oh dikasih up transparan kan manusia baru manusia baru kayak hologram gitu ya hologram bisa tembus tembok gitu kayak gitu ya Nah masa kamu mau jelasin sampai detail begini ya kan enggak papa biar jelas tuh Bang juga gimana sih tahu nih Oh kalau manusia baru itu di alam dunia lain kan enggak mungkin seperti kita lagi dulu ya gua panggil Koko aja Eko dulu pernah ada sama Koko nih dia ada katanya di kuburan itu ada mahkamah kuburan bener nggak sih Bang mahkamah iya mahkamah kuburan ada penghak penghakiman Oh iya itu kan Islam Oh Islam ada tuh mahkamah kuburan Enggak ini Kristen yang ngomong Bang bukan untuk Islam mana ada sih loh enggak ada ya itu mah Islam gali dia ya udah kalau Kristen jadi gini Bang waktu anda mimpi ketemu roh kudus ceritain aja dulu kokoh yang saya eh kokoh orang Islam tuh ada makamah di keburan hehehe ada sih sambung belakoh bagaimana waktu mimpi ketemu roh kudus kok berapa kali mimpi ketemu roh kudus kalau roh kudus kan kita ngalamin roh kudus saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Yusamat penebus dosa kita di diberikan lahir baru dimetraikan roh kudus nah tandanya apa kita terima roh kudus yaitu damai sejahtera dari Tuhan itu hadirat Tuhan itu kok itu tandanya kok ya kemarin saya udah kok udah cukup kok main besok tuh orangnya terakhir kok terakhir kok kemarin saya ngobrol sama siluga sama Masyaha paling lama 2030 Yesus turun dari ke turunnya nanti di Yerusalem percaya atau tidak kok ya kalau kalau dia punya iman begitu ya mungkin bukan turun dia naik kayaknya turun udah naik kan dia turun ke bumi dia umurnya berapa ada 60 belum udah udah kurang lebih segini mulia berarti dia naik bukan Yesus yang turun Yesus yang turun di Yerusalem memerintah 1000 tahun di bumi kalau masalah masa waktu kapan itu blok itu rahasia itu memang lu masih kala masih luga luga tahu luga tahu pasti waktunya kalah sama masalah jamu tuh mau kalah menang kalah menang terus ya maksudnya lebih hebat dia mimpinya prediksinya ngomong kayak gitu lagi kamu yang lebih ada kesombongan kamu nih orangnya saya nggak sombong saya nggak bisa hidupkan orang malam mati ini mbak Cuali bukan nah kemarin pun tidak membangkitkan apapun tidak milimu ada kesombongan karena ingin menang gitu saya cuman sekali doang dulu oh rasanya lelerti 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 saya tiup hidup lagi cuma sekali doang lelerti itu dosa itu ini tuh dosalah itu kesombongan itu adalah dosa gitu kau itu dulu aku yang cerita ya kau ya kau gantian cerita kau nambah apa sih ya kemarin aja kau itu dulu lelerti 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 ini mati apa enggak nih udah-udah teparkan di dekat samping saya udah kayaknya minta tolong kamu ceritain tentang yang itu lagi ya ada katanya katanya bahwa bukan-bukan ini ini langkahin kucing lagi kokoh kamu bukan menitanya nama nanti nggak tahu lagi nama-nama larang itu apa hahaha kok ganti angkong apa aja kok dengerin kau dengerin itu laler dia tepar di sebelah saya nge-nge-nge dia sepertinya ada suara minta enggak tolong sama lalernya ngomong tolong-tolong itulah karunia pentingnya gua ambil laler laler itu taruh di tanganku gue tiup bangun dia langsung terbang langsung dia bilang gini Terima kasih ya Bang Andi aku pergi dulu kata dia gitu kok gitu ya iya jadi kamu bisa denger suara lalat olah laler ngomong gue bisa denger gitu lho laler itu pinter ngomong jadi kamu temannya lalat nih iya ini lagi dia ke pasar belum balik lalernya jadi lebih hebat kamu berarti enggak juga udah biasa namanya juga laler kok ya kemarin lalat iya tuh ya anda lebih hebat loh dua orang lu hidupkan enggak aku bukan aku Yesus Tuhan ku yang hebat Oh saya tidak saya tidak tahu apa-apa tuh jadi tidak menutup kemungkinan Yesus masih bisa menghidupkan lagi orang mati di bumi ya kalau handi percaya Yesus ya 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 bisa dipakai Tuhan bukan hanya mau menghidupkan orang mati memindahkan gunung Hai buset biji sesawi bisa menghidupkan gunungnya ya makanya kamu percaya aja sih bisa ngambing tidak ada kok bisa enggak gunung anak krakato dipindahin kau itu karunia masing-masing karena itu ditaruh masing-masing untuk memberikan kesaksian jadi tidak semua karena sebagai petanda untuk seumur hidup kamu pegang tuh pegang itulah kesaksiannya bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya 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 bukan selalu enggak selalu nah itu itu hanya satu diberi dipercayakan tuh dipercayakan kita untuk menjadi saksi makanya menurut kok kok kudus turun atas kamu kamu akan jadi diberikan kuasa kok udah kok menjadi kalau Yesus itu Tuhan kok berarti Yesus dong yang menciptakan kita semua ini kok ya bener ya kok ah benar-benar ya kamu tidak berjaya jadi Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria tidak percaya kan dia Julius Iya kamu tidak berjaya tapi lu kok belum Abraham kalau diambil kok enggak kamu tidak milik kok ya ntar pakai teman Yesus kan ngomong sebelum Abraham ada aku telah ada Oh ya dia jadi lebih terhadap membuktikan bahwa dia sudah ada sebelumnya dijadikan jadi lebih tua umurnya Yesus daripada ibunya ya Iya iya dong kalau bagi ala sebagai ala dia lebih tua tapi sediakan naik sebagai manusia jadi gini ya orang Islam itu selalu memandang Yesus melihat dari sisi dia manusianya iya 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 itu alas sepertinya saya iya iya enggak apa-apa Julius Julius jadi jadi Yesus itu lebih tua daripada ibunya gitu ya iya memang kalau sebagai manusia itu tidak lah emangnya bener nih lebih tua yang mana lebih tua Yesus 1 Maria ya alas Oke sebentar aku tanya sama sampein juga ya kalau menurut sampein Yesus disalib atau di ntar dulu jangan kesana dulu ntar sebenarnya ini belum kelar nih yang mana lebih tua manusia dia tidak lebih tua dari ibunya Oh tidak ada kata tua lagi manusia Oh lebih yang mana lebih tua nih Maria siapa Yesus Yesus kalau sebagai manusia sebentar pacar dan sebagai manusia itu semari ya dong yang melahirkan Oh berarti lebih tua ya gitu lu berarti lebih tua Maria dong lah dia sebagai manusia lu ya omegade lah Bagaimana dia bisa menciptakan ibunya ibu sedangkan ibunya dia sendiri belum lahir gitu loh kan Allah kan bisa jadi apa aja Oh iya dong ya sekarang dan kamu dia dulu sebentar lu ya 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 sekarang tanya sama kamu ya ini saya saya baca dari ayatnya Quran sendiri lu jangan banyak nanya dulu sebentar dulu di kurang jadi Yesus itu sebelum jadi Yesus sebelum dia jadi Yesus dia ciptakan dulu ibunya gitu ya gitu ya Nah kemudian kenapa calon Yesus ini masuk ke rahim ibunya Iya benar ya jadi yang menciptakan Bunda Maria itu itulah yang dikandung Bunda Maria betul ya ya Nah jadi Bunda Maria Bunda Maria mengandung sang pencipta kemudian Bunda Maria melahirkan sang pencipta jadilah anaknya namanya Yesus ya betul ya betul ya Nah waktu waktu pesan pencipta ini masuk di dalam kandungan gimana nasibnya sembilan bulan nongkrong di dalam Bang enggak masalah kan Roh Al-Quran sendiri kan menyatakan seperti itu berarti di luar kandungan enggak ada Tuhan jangan lari jangan lari kamu saya bahkan ayatnya Al-Quran berarti di dalam kandungan itu kan ada Tuhan pencipta alam semesta dalam kandungan jadi di luar kandungan apakah masih ada Tuhan di luar kandungan Aduh gimana ya makanya dengerin orang ngomong loh pencipta alam semesta ini masuk ke dalam kandungan Bunda Maria ya gitu ya di luar kandungan masih ada Tuhan enggak Hai masih dong ada berapa Tuhan firman ada berapa Tuhan satu kita satu waktu yang waktu yang waktu yang satu itu waktu yang satu itu masuk dalam kandungan berarti udah enggak ada lagi Tuhan di luar kandungan dong enggak dong loh berarti Tuhan banyak sebentar dulu dia itu kan jadi manusia Bos dengarkan dulu kamu ini kok maka dia tidak bisa dia sebagai roh tetap bekerja dah ini kan sebagai manusianya bukan ke manusia dulu dengarkan dulu orang lagi ngomong biar paham loh yang gini menurut kamu nih sebelum dia jadi Yesus dia menciptakan Bunda Maria betul ya dia mau pencipta nah nah penciptakan Bunda Maria ini masuk ke dalam kandungan Bunda Maria betul iya nah Hai nama pertanyaannya waktu Tuhan mau masuk dalam kandungan Apakah masih ada Tuhan di luar kandungan ada ada berada berapa tuh hanya akan tidak terbatas Bos Tuhan turut terbatas enggak seru Tuhan itu ada berapa Kenapa roh Tuhan ada berapa rohnya Tuhan iya tuh satu nah waktu retuan masuk dalam kandungan berarti ada di dalam kandungan di luar enggak ada toh gini loh sebentar dulu saya jelaskan ya gimana sih itu percaya Allah yang tidak terbatas itu saya enggak masuk masalah batas ini jumlahnya dulu jumlah dulu gitu loh Nah kalau kamu mau jumlah-jumlahan kamu ngitung dia sebagai manusia repot dong saya enggak nanya manusianya sekarang gini aja Pak sebentar kamu kamu ini belum kelar ini enggak ya bentar saya ngambil roh Tuhan itu cuman satu oke roh Tuhan itu cuman satu anda berani kalau satu berarti dia masuk dalam kandungan seka amirnya kita punya kurangnya pakai Alqur'an menjelaskan berdua-dua saja Hai kenapa pakai Alqur'an lu menjelaskan enggak 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 jadi Bible ini ini udah mati total gitu nah kamu lari jadi jadi Bible kita buang aja ke mana enggak pakai Bible itu saya mau tanya sama kamu Bang enggak usah pakai Bible yang kenapa misalnya pakai Alqur'an gitu dulu terkemuka di dunia jadi pertama misal masih ini belum ke terkemuka dulu ini belum lahir di bumi dulu ini masih proses lahir di bumi saya jawab masih proses lahir di bumi dengerin dulu makanya jangan lompat-lompat kayak kodok yang belum makan nyari-an sejak satu Yesus ya sebelum jadi Yesus dia menciptakan dulu alam semesta jadi calon Yesus ini menciptakan manusia dan dia ciptakanlah ibunya calon Yesus ini setelah ibunya dewasa masuklah dia dalam kandungan jadi Bunda Maria ini berkuasa kan jadi Bunda Maria ini mengandung yang menciptakan Bunda Maria apa-apa dia berkuasa nah dia berkuasa di dalam kandungan sembilan bulan Iya kenapa jadi di dalam kandungan ibunya sampai cipta ini dia menguasai kandungan karena dia cuman sendiri enggak enggak apa-apa bisa enggak kembar dia dia berkuasa kok apa yang dia kuasai Tuhanmu di dalam kandungan apa yang dia kuasai ya dia tetap bekerja tuh apa yang dia tuh dengerin pertanyaannya pertanyaanmu juga pertanyaannya apa yang dikuasai Tuhanmu di dalam kandungan ayo dia tetap mengatur tuh apa yang dia atur salah apa yang dia atur ya semua penciptan di bumi ini tuh tetap diatur Oke 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 baik-baik-baik jadi di dalam kandungan dia masih bisa mengatur alam semesta ya masih bisa baik-baik-baik tanbah yang satu itu iya iya ya saya percaya kok sama kamu siapa juga yang enggak percaya ya oke nah sekarang waktu Bunda Maria ini mengandung sang pencipta Tuhannya Bunda Maria yang mana yang dikandungannya gimana Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria mengandung yang mana Tuhannya Mak Bunda Maria yang dikandung loh ya ya memang iya Tuhannya Bunda Maria dikandung dulu kenapa Oke jadi Bunda Maria menuhankan kandungannya namanya jadi eh gini lho Pak namanya jadi manusia kan ikut seperti manusia dengarkan dulu jaga belum lahir ini masih dalam kandungan jangan buruk-buru jadi batu hitam kan disembah suju jangan buruk-buru dulu kamu soalnya ngotot juga jadi kalau kira-kira Bunda Maria berdoa itu berdoa kepada siapa Bang ini loh sebentar ya dengarkan dulu kamu tahu kamu dikandungan Maria ini mengandung yang menciptakan Bunda Maria bentar ya Tuhannya Bunda Maria yang ada dalam kandungan Bunda Maria nah waktu Bunda Maria kalau mau berdoa berdoa kepada siapa ya ini loh ak-kira dulu Alkitab itu menulis ini masih ngomong dalam kandungan dulu sebentar 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 dulu gitu loh santai-santai-santai dulu kamu kan bersebar ke Maria saya tidak tahu Maria berdoa sama siapa karena kita sudah menulis tidak semua diapapun yang ditulis itu Nah kan ada Tuhan dalam kandungannya loh memangnya kita menulis Maria berdoa kepada Yesus kadang mungkin itu semua berarti itu bantuan Bunda Maria enggak jelas Tuhan ya Nah sekarang saya sama tanya sama kamu ibunya mau nanya dulu ini belum keluar ini karena anaknya jadi Bunda Maria itu tidak jelas Tuhan ya untuk sesuatu yang tidak tertulis gitu loh ya siapa Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria mengandung Hai ya Tuhan yang Maria dikandung ya Tuhan ala Israel Yesus masuk ala Israel yang mana yang dalam kandungan atau luar kandungan yang yang rohnya dia itu dong Oh jadi jangan ternama Maria menungankan sekarang jika sudah bukan Tuhan di kok langsung bangkit sih orang belum lahir langsung bangkit nah iya waktu Bunda Maria mengandung berarti Tuhannya Bunda Maria isi kandungannya betul Nah kamu balik botong-botong situ aja bos Nah iya ini masih dalam kandungan Tuhanmu ini itu lho dia 9 bulan kita proses ini 9 bulan lho di dalam kandungan Tuhanmu nyerangi seterusnya tidak percaya si makan nyerangi ini data laksarang saya kupas dari kondamaria itu itu mengandung Tuhanmu 9 bulan kamu tadi kan cerah-cerah kamu saya mau kupas nah sekarang ini bagaimana ceritanya ini Bunda Maria ini ya berdoa kepada siapa lah sini loh Bang saya tidak buku saya bukan Maria saya hidup sama-sama dia tapi kenapa lu tahu kalau Bunda Maria mengandung Tuhan dari mana lu tahu loh Anda juga bukan Maria kok dari kan sudah disebutin waktu dia lahirkan pemenang Immanuel to sebab sebagai juru selamat lu gimana berarti kamu ini cuman ngarang doang kali ya loh mana kita penuh waktu dia lahirkan sebagai juru selamat malikat ngomong gimana juru selamat Oke manusia bisa nyelamatkan dunia Oke sekarang buru-buru ngelahirin nah ini ini Tuhanmu udah lahir jadi bayi gitu ya apakah bayi itu adalah Tuhan Hai bayi itu Tuhan lho Tuhan itu adalah manusia ya Tuhan boh ya dia tuh lahir sebagai manusia cukup cukup aduh cukup Roma Ami jadi Bunda Maria Tuhannya siapa ya Tuhan ya Allah Israel ya Tumas Tunis itu kenal jadi satu seperti Bunda Maria menuhankan bayi itu ya menuhankan anaknya nah iya dong kita datang Oh ngomong baru tadi tanda jadi Bunda Maria sambil menyusui bayi dia menyusui Tuhannya juga gitu betul sekarang kalau kamu tanya begitu bangsa jawab balik ibunya maka belak-balik ini diurutnya ini diurut dulu gitu loh kamu balik muter ke situ nah ini saya membuat happy kamu coy supaya Yesus ini betul supaya Yesus ini tidak berani benar-benar terbukti jadi Tuhan lu jangan menyulitkan dirimu gitu loh nah udah bukan menyulitkan kamu saya mau baca dari ayatmu Quranmu kamu tidak berani kenapa al-qur'an lu menjelaskan Tuhanmu orang kenapa al-qur'an lu pakai menjelaskan Tuhanmu kenapa ya penyalakan Tuhanmu kan kalau saya pakai Bible doang pakai Bible Nah sekarang saya bikin bahagia lagi nih ini permintaan Edison lu harus bahagia enggak boleh lu susah padahal jadi batu hitam gimana gimana ala batu hitam nanti saya nasib deska kemat loh Yesus itu Yesus itu batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan gitu loh itu Yesus itu batu lho bukan dia kan tapi tidak berbentuk batu Yesus batu itu Yesus batu lagi loh ya gue kasih lo data ya Yesus batu 411 ayo Yesus batu sekarang saya ngambil ayatmu saya baca datanya ya eh dengerin nunggu saya baca datanya kamu jangan diam-diam terus lu duen lu ngomongin batu terbuka saya tabok dulu kisah para rasul 4 nomor 11-12 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan No Yesus batu dibuang pula lagi oleh tukang gimana tuh data ada ah malu kamu malu terus kencing ke celana nih kencing kamu kita mau kupas kamu nggak pernah ini Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Yesus batu Hai nah apakah batu Yesus batu jadi batu ada di Alkitab tersisa tertulis coba tampilkan lagi siapa yang bisa tampilkan ya aduh tampilkan tampilkan dia dia baca pembenar udah diam-diam 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 benar lupak tampilkan dulu Grandal bot kisah auxa sudah bos itu aku kaitan kamu ngomong lo diam dulu kucuk bisa kisah-kisah 411-12 biar audial baca sudah surat baca-baca lu diam-diam lu diam tapi kalau udah baca kenapa kamu mengingkari kalau Yesus batu mau dia mau menang sendiri kalau kamu sudah pernah baca kenapa kau mengingkari Yesus adalah batu loh memang Yesus waktu bangkit jadi dalam bentuk batu nah ini tertulis tertulis coy Yesus adalah batu kurangmu tertulis Yesus adalah batu tiga-tiga batu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan tiga-tiga yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu baca kurang 4 satu penjuru Yesus adalah batu kalimahnya artinya kalau Yesus adalah batu Tuhanmu adalah batu anaknya Maria adalah batu ayo baca tapi kok bisa ada batu disusui pakai itu kurang-kurangnya Yesus adalah batu anaknya Maria adalah batu kurang-kurangnya sedang bunda Maria menggendong batu hari aku dilahirkan dan pada kemudian bunda Maria menyusui batu eh orang-orang tidak kalau Yesus itu adalah batu yang jelas kami hanya membaca saja Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan makanya jangan menghujat masalah batu Tuhanmu itu batu nih baca tuh no makan tuh data tuh Julius ini data lu makan nah apa maksudnya ini makanya lu jangan menghujat lu menghujat jatuhnya ke bel belomu juga ha baca tuh baca sambil makan loh nah apa kami ngarang enggak data ada Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan no tuh batu dia dibuang pula lagi Tuhan dibuang ayo lu kelenger nih Hai masih mau kembak datang besok menghujat Hai gua baik-baikin lu ya diskusi dari tadi selalu membahas Al-Quran ngapain lu bahasa Al-Quran untuk memperjelas Yesus Tuhan ini lu kipar kalau kamu membahas Al-Quran memperkuat Yesus itu ya Tuhan Najis-Najis gitu loh kalau belum udah nggak sanggup pakai memperkuat Yesus Tuhan lu tidur Hai pake-pake Al-Quran segala sok tahu tentang Al-Quran membaca juga enggak bisa lu Hai pakai batu Allahmu batu siapa bilang Allah subhanahu wa ta'ala batu siapa bilang datanya mana ya kalau ini saya kasih data baru mencret lu ya jangan bal-bal-bal tapi lagi suruh baca kejar dia bandel bosur baca dulu Hai apa terus lu baca dulu itu jangan pindah topik siapa suruh lu menghujat kalau lu menghujat Tuhan itu batu lu dulu lu yang menghujat Yesus Yesus itu batu Hai diam nangis lu nangiskan lu ada ya ada masih itu oke tampilin mandelbok jangan pindahin topik kebiasaan otan-otan ini menghujat ini dikasih data barunya ho dia Hai ya kan ngomong kajal Quran tidak tahu bahasa Al-Quran tampilin mandel bosur baca paksain suruh baca kalau nggak mau dia baca suruh makan itu data enak aja lu gua baik-baikin dari tadi gua baik-baikin lu kemana-mana kaburkan nah ini dia nih masalahnya nih kalau begini nih enak kan menyembah bahwa kita menyembah batu Allah itu batu hmm karena enak lu eh makanya teman-teman Kristen diskusi itu enjoy aja santai gitu loh jangan ada ujat-ujatan lu buat-buat sendiri Hai ternyata di bebelmu juga Tuhanmu batu Hai unulu Hai batu jelas tertulis Hai jangan coba-coba komunista mengucapkan diskusi santai aja akhirnya dikasih data kaburkan Hai sekali lagi saya minta kepada siapapun kalau diskusi tolong jangan ada hujatan santai kita karena setiap lu menghujat di bebelmu pasti ada lu ngomongin binatang di bebelmu ada lu ngomongin kata bodoh di bebelmu ada ada apa aja lu ngomong apa aja gua kasih dantai di bebelmu ada jangan coba-coba menista disini Hai Nah kalau udah ketabok kayak begini kasihan kan kaburkan udah kencing di celana pingsan di jalan Hai makanya jangan coba-coba macam-macam disini Bible mau menjadi bempernya setiap lu menghujat di bebel itu ada Hai apa aja lu coba lu datang sini menghujat gua kasih data di bebel Hai apa macem-macem apa saja gitu kita bikin happy dari tadi kita enggak mau ada hujatan-hujatan Hai apa argumentasi kamu kita berkuat ya berkuat saja gitu loh bikin bahagia Oh Tuhanmu begitu ya udah silakan orang yang kita nggak mau debat kok Hai saya mau menjelaskan Yesus itu Tuhan saya pakai Alquran ini nilu keeper najis Alquran Yesus itu Tuhan udah jelas disitu tapi lah orang yang mengatakan Tuhan terdiri dari tiga itu dijelaskan kok Hai ada-ada aja nih orang-orang Kristen kalau diajak diskusi baik-baik ngeyil dia Hai Oke terima kasih teman-teman semua maaf ini saya kadang juga boleh marah dong kau udah ngelit kayak gitu ya kita tabuk pakai dapatnya sendiri kencing celana ya kabur gitu gue takutnya nih anak pingsan di jalan ketabok sama datanya Bible Tuhannya batu penjuru dibuang oleh tukang-tukang bangunan enak aja lanjut Bang Dalbo saya dibawa lagi nanti enggak ada oten naik kalau saya ada di sini lanjut Terima kasih yang ada di semua